Assalamu'alaikum sahabat sore ini kita sedang berada di kebun kecil di belakang rumah kita mau lihat perkembangan pohon jambu madu kita ini sudah mulai pada berbunga sahabat ini bunganya banyak bunganya sudah mulai muncul banyak sahabat di batang-batang produksi ini juga disana sedangkan yang disebelahnya kita lihat belum muncul sama sekali padahal ini perlakuan pemubuhan penyiraman ini ini sama ini sahabat kenapa pohon yang sebelah ini sama-sama perlakuannya tapi kok belum berbuah atau belum berbunga seperti yang sebelahnya mari kita lihat sahabat apa sebenarnya yang menyebabkan pohon yang perlakuan sama dan kesuburannya sama tapi tidak sama dalam bermulai berbunganya nah ini sahabat pohon yang sudah mulai banyak berbunga ini sudah kita lakukan pemangkasan atau pruning bisa kita lihat cabang-cabang dalamnya semua kelihatan sedangkan yang ini sangat rimbun di dalamnya dan belum dilakukan pemangkasan ini sangat rimbun ini beda dengan itu sebelahnya yang batang-batangnya kena sinar matahari oke sahabat apa saja yang harus kita pangkas untuk proses agar tabu lambat kita lekas berbunga dan tidak seperti sebelahnya yang kemarin-kemarin berbunga tapi kali ini belum berbunga juga oke sahabat kita simak apa saja yang akan kita pangkas pada tabu lambat yang rimbun ini oke kita mulai sahabat dari bawah ini pertama yang kita potong adalah tunas-tunas yang mengarah ke dalam seperti ini atau ada di dalam tunas susulan ini seperti ini ini kalau kita mau tidak untuk pembuahan ini bisa kita cangkok ini tapi kalau ini mau kita pangkas tunas nah ini tunas yang ada di dalam seperti ini atau mengarah ke dalam selanjutnya selanjutnya yang kedua adalah tunas atau cabang-cabang yang menghadap ke atas tabang seperti ini tabang seperti ini sangat cepat pertumbuhannya dan tentunya sangat cepat menyerap nutrisi atau menghabiskan nutrisi ini ini juga sahabat menghadap ke atas nah nah disini contohnya sahabat ini sangat cepat pertumbuhannya kalau cabang yang menghadap ke atas seperti ini oke karena ini sudah besar kita akan potong separohnya nanti kita akan cangkok ini sahabat kita bisa cangkok disini selanjutnya selanjutnya kita potong batang-batang yang berdekatan atau tumpang tindih pertumbuhannya seperti ini ini karena tumpang tindih dengan yang sebelah sini kita potong saja ini siap selanjutnya tunas-tunas air yang tumbuh di batang-batang produksi atau batang utama seperti ini tunas-tunas air seperti ini tunas-tunas air oke yang berikutnya sahabat cabang-cabang cabang-cabang yang sudah sangat tua atau sudah kerdil pertumbuhannya kita potong saja biar generasi dan tunggu batang produksi kembali seperti ini sudah sangat tua dan kerdil daunnya sudah tidak bagus kita potong saja berikutnya kita potong kasih daun-daun tua daun tua yang sudah apa itu sudah tua buatan baiknya kita hilangkan nah sekarang penampakan pohon tabu lambut sambu kita seperti ini sahabat nah hampir sama sudah terkena bisa terkena cahaya matahari di dalamnya semoga segera menyusul untuk berbunga sahabat oke terima kasih sahabat demikian tadi beberapa hal yang harus kita pruning atau kita pangkas untuk proses pembuahan tabu lambut jambu air terima kasih sahabat sampai jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh